Bulan Imunisasi Anak Sekolah Untuk Imunisasi DT dan TD Kegiatan Bias bertujuan memberi imunisasi kepada anak usia sekolah Agar terhindar dari penyakit campak, rubella, tetanus, dipteri, dan kanker leher rahim Apa saja jenis vaksin yang diberikan dalam pelaksanaan bias? Kelas 1 sekolah dasar atau anak usia 7 tahun Menerima vaksin campak rubella pada bulan Agustus dan dipteria tetanus pada bulan November Kelas 2 atau anak usia 8 tahun menerima vaksin tetanus dipteria pada bulan November Kelas 5 atau anak usia 11 tahun menerima vaksin human papillomavirus atau HPV dosis 1 khusus anak perempuan pada bulan Agustus dan vaksin tetanus dipteria pada bulan November Kelas 6 atau anak usia 12 tahun khusus anak perempuan menerima vaksin HPV dosis 2 pada bulan Agustus Tempat pelaksanaan bias bagi peserta didik yaitu di Satuan Pendidikan atau bagi peserta didik yang belum mendapat imunisasi pada pelaksanaan bias maka dapat juga diberikan imunisasi di puskesmas atau secara mandiri di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Sedangkan bagi anak usia sekolah yang tidak sekolah tempat pelaksanaan bias yaitu di puskesmas, posyandu, pospelayanan imunisasi atau secara mandiri di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Alur pemeriksaan status imunisasi 1. Orang tua atau wali peserta didik mengisi status imunisasi atau data riwayat imunisasi dan kesehatan anak berdasarkan surat edaran pemberitahuan dari sekolah atau madrasah 2. Data catatan riwayat imunisasi direkap dan diserahkan sekolah atau madrasah ke puskesmas setempat 3. Puskesmas melakukan analisa terhadap catatan riwayat imunisasi masing-masing peserta didik dan selanjutnya memberikan rekomendasi untuk melengkapi imunisasi bagi yang belum lengkap imunisasinya 4. Puskesmas menetapkan status imunisasi lengkap dan belum lengkap pada setiap peserta didik berdasarkan hasil analisis dan pemetaan catatan riwayat imunisasi peserta didik 5. Puskesmas menyerahkan status imunisasi dan rekomendasi imunisasi yang harus dilengkapi oleh peserta didik yang status imunisasinya belum lengkap ke sekolah atau madrasah 6. Status imunisasi dan rekomendasi peserta didik disampaikan sekolah atau madrasah kepada orang tua atau wali peserta didik 7. Orang tua atau wali peserta didik yang status imunisasinya belum lengkap membawa anaknya untuk dilakukan imunisasi di puskesmas setempat maupun secara mandiri ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Peran guru dalam pelaksanaan bias 1. Memberikan informasi pada orang tua atau wali atau peserta didik melalui pertemuan orang tua atau wali atau komite sekolah atau surat pemberitahuan yang berisi manfaat imunisasi dalam kegiatan bias, tanggal pelaksanaan serta persiapan peserta didik dalam pelaksanaan bias 2. Membantu memberikan sosialisasi kepada orang tua atau wali atau peserta didik 3. Memberikan data peserta didik yang menjadi sasaran bias dan akan diimunisasi 4. Membantu menyiapkan ruangan pelaksanaan imunisasi dan ruang tunggu setelah pemberian imunisasi 5. Membantu mengatur alur pelayanan imunisasi pada hari pelaksanaan bias 6. Membantu pencatatan hasil imunisasi pada kartu imunisasi anak dan atau buku rapor kesehatanku 7. Melaporkan pada petugas kesehatan bila ditemukan kasus diduga kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI Yuk pelajari lebih lanjut informasi mengenai bias pada laman ditpsd.comdikbud.co.id slash hal slash usaha das kesehatan das sekolah Terima kasih telah menonton!